Intro Pemain film terkenal ya Menikah dengan sutradara ya Sutradara terkenal ya Bikin film bareng ya Sekarang punya bisnis fashion hijab yang namanya adalah mechanism Ini pasti kurang duit ini lah Berarti suami juga membiayai Enggak, tapi mas Anu kadang-kadang gitu juga Kenapa sih hebat banget kerja gitu kan Cuman aku emang seneng aja gitu Jadi kayak kalau aku syuting doang uangnya gak buter kan Uangnya ya segitu-segitu aja Sedangkan aku ngambil syuting cuma uang satu tahun sekali Sinatanku tuh khusus ramadhan Di luar itu ya Di luar itu aku biasanya casting director apa Aku butuh buat nguterin uang aja Buat cari kegiatan Buat cari fashion yang lain gitu Terus kenapa larinya ke fashion? Ke fashion hal yang paling mudah Buat aku setiap perempuan itu butuh fashion Setiap orang bisa menjelaskan siapa dirinya dengan fashionnya dia Yaudah jadi buat aku setiap perempuan Dia sama kayak makanan buat aku fashion tuh Baju itu kan Tapi kan you basically have no idea about fashion Oh iya emang Akan ya kalau mau bikin baju baru kayak aku gak ngerti bahan Gak ngerti desain Berarti belajar ulang lagi deh Untuk saat ini sih ya masih liat referensi Jadi model-model apa Terus aku rubah sedikit seperti apa Itu awal-awalnya sekarang begitu Tapi mungkin lama-lama aku bisa belajar dari sana Awalnya online? Online yang emang paling bagus online Nah online terus buka toko? Iya kan Kenapa akhirnya buka toko? Punya toko itu sebenarnya Bukan terakhir Jadi Mas Hanung Sebol di rumah tuh banyak banget stok baju yang berantakan Jadi sebenarnya sih nyawa tempat buat naruh stok baju Buat naruh stok baju Buat naruh itu awalnya terus kenapa gak sekarang sama butik aja ya Tapi let's talk honestly ya kita bicara jujur Lebih menentukan online atau punya toko sekarang ini? Online itu ibaratnya 8 banding 2 Di online aku dapat 8 ini pembeli di butik 2 Oh iya? Belum lagi biaya untuk butik dan sebagainya Iya benar Emang online jauh lebih bagus Jadi sekarang tuh bisnis online sudah jauh lebih bagus Online jauh lebih bagus Oh oke makanya banyak sekali sekarang jauh online semuanya Iya Oke kita lihat dulu ini adalah bisnis dari Saskia Hijab khususus yang menentukan onlinenya Kau menjaga hati dan diriku Oh oke Hijab huijab I'm in love Bukan penyelok sebabnya Oh oke hai 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 oh saya mau tanya nih bisanya anda membuka butik seperti ini tapi anda bisa online juga ya apakah harga barangnya beda harga barang enggak sama dan prinsipku aku pengen semua mahasiswa atau anak sekolah bisa beli di aku jadi barang termahal aku jual disana 300.000 300.000 paling mahal yang kayak baju yang aku pakai ini aku cuma jual 180 bahwa hari aku jual cuman 220 jadi bener-bener prinsipnya bukan pengen cari uangnya banyak sih tapi aku pengen orang-orang pakai jilbab tetap bisa modis tetap bisa gaya-gaya bisa sama kan anda buka butik harusnya lebih mahal dong biayanya semua tapi segitu yang penting buat aku nutup aja sih bukan cari keuntungan yang besar banget dulu di sana ditutup semuanya akhirnya luar biasa ya nah ini siapanya bisa ya tadi saya bilang bahwa ketika mau buat baju aja you confused mau bikin ya jadi setiap mau bikin desain baru aku lihat apa yang lagi happening sekarang terus aku rubah-rubah dikit biar aku juga nggak mau copycat aku nyontek persis enggak tapi aku liatin apa yang lagi hits udah rupanya apa lagi hits sekarang apa lagi hits ya just prinsipku aku sukanya pakai kaos karena aku tinggal di Indonesia panas banget dan aku nggak suka baju bahan yang ribet pokoknya seneng yang simple ini contohnya kayak gini aku seneng pakai baju-baju yang yang bahannya tipis yang apa gitu-gitu jadi salah satu ciri khas ku adalah kaos tetap harus modis Oh ya ini modis nggak sih modis kok modis saya akan menggunakan seorang designer lagi dan ini kita pernah sekali dengan hijabnya dan pakaiannya tapi kita lihat dulu siapa dia silahkan yang pangi merupakan salah satu desainer muda multitalenta berhasil membawa hijab menjadi salah satu ikon fashion di kalangan anak muda Indonesia maupun mancanegara saat ini berawal dari bisnis orang tua sejak tahun 1991 kini wanita berusaha 21 tahun ini sudah sukses memiliki perusahaan busana muslim yang terkemuka di Indonesia kuningkan motif dan warna yang memancarkan kekayaan bulaya Indonesia membuat popularitas Dian menjadi salah satu tokoh berpengaruh dalam dunia mode Indonesia produk Dian pelangi itu enggak pasaran jadi kalau sekarang kita tuh untuk pakai kerudung kalau Daman dulu kan kayaknya bajunya biasa-biasa aja dan terkesan orang tuh bilang ketinggalan mau pakai kerudung tapi pas ada Dian pelangi ini jadi kita tuh jadi lebih bisa mengikuti juga perkembangan model-modelnya karena model-model Dian pelangi itu mengikuti remode yang ada terus motifnya pun dia punya ciri khas salah satunya itu kayak motif yang kayak gini ini ada yang jumputan jadi enggak pasaran motifnya terus ada juga yang kayak gini yang sangkat dia juga enggak pasaran ada payet-payetnya atau kayak gini tuh payetnya tuh enggak enggak pasaran kayak jadi kalau dianggangi mungkin mahal ya kalau misalnya tapi sesuai sama dengan kualitas barangnya oke anda sudah lihat tayangannya sekarang kita akan undang orangnya langsung ini adalah designer muda Dian pelangi selamat datang di sini ya silahkan itu bagus sekali itu kupu-kupu ya kebetulan itu tadi kita sudah lihat dari butiknya mahal-mahal begini nggak juga sih ya lebih dibilang affordable lah gitu aku salah satu kecinta baju juga kalau buat pesta karena aku bikinnya baju casual kalau di pesta aku lari ke Dian dan baju Dian buat ukuran baju pesta sebenarnya nggak mahal jadi sebenarnya nggak bisa dibilang mahal ya pokoknya bisa dibeli dan memang layak untuk dibeli dengan harga seperti itu oke Dian saya dengar tadi dari teman-teman bahwa bedanya dengan desainer lain mungkin bahwa anda itu sudah dipersiapkan oleh orang tua anda untuk menjadi seorang desainer dari kecil gimana caranya dipersiapkan jadi kebetulan Dian pelangi adalah sebuah label ya yang sudah ada dari 22 tahun yang lalu dan dari awal yang menghandle yang running bisnis adalah orang tua saya bapak dan ibu gitu tapi dari kecil dari awal ada sudah dikasih nama brandnya Dian pelangi jadi Dian dari kecil itu sudah kayak dikasih tanggung jawab gitu jadi nama brand itu nama kamu? iya nama aku sendiri gitu itu di usia berapa Dian? waktu aku waktu berulahir gitu berulahir jadi pelangi itu benar-benar nama atau itu? aku nama aku Dian Wahyu Utapi tapi karena memang kita fokusnya waktu itu bikin kain pelangi kain pelangi, kain jumputan di Palemang dulu di Palemang namanya kain pelangi gitu jadi dikasihlah nama Dian pelangi sampai sekarang gitu aku memang dari kecil Dian itu nama kamu ya? Dian nama aku sendiri jadi tokonya bahkan baru lahir sudah sudah ada iya ada Diannya oke sekarang maksudnya berapa? siap maksudnya jawabannya nanya usinya kan? siap, ya tebak dulu tebak emang kenapa? mungkin masih mudah banget soalnya lebih mudah dari aku aku 22 tahun 22 tahun? oke oke aku begini Dian maaf nih, saya mau tanya nih apa yang membuat orang yakin? kalau itu kan memang punya ayah ibu kan? nah sekarang apa yang membuat orang-orang yakin buat kamu yang bisa meneruskan bisnis itu? ya memang banyak orang underestimate gitu ya nah kata ah Dian mah tinggal ngurusin usaha orangtua pasti kata-kata itu lah tapi menurut aku itu bisa dilihat sekarang ya meneruskan usaha itu gata-kata susah gitu jadi gampang karena memang sudah ada lahannya pekerjaannya udah ada brandnya udah ada tinggal ngurusin tapi susah karena setelah diterusin apakah usaha itu maju start atau mundur gitu kan? tapi sekarang ya mungkin masyarakat juga bisa lihatlah sekarang di Amplahis oke, karena banyak juga ya orang tuanya kaya kasih pusat ke anaknya orang tuanya meninggal hancur ke pusat seperti itu karena oke, kita tanya lagi dengan Dian nanti jadi jangan mana-mana tetap di hitam oke, semoga lagi saya pakai jimbah buat Tuhan dan saya yakin yang menentukan saya masuk surga tanpa kan nanti Tuhan terima kasih